Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Cahngarit salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua semoga tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa amin yaorobal alamin oke, buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan hidupkan tombol notifikasinya agar sudur-sudur semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ya sudur-sudur semua, di video kali ini kita akan mereview penjantan sapi bali ini kebetulan milik keluarga kita ya sudur jadi kita lihat dulu bentukannya seperti apa selamat menikmati ya sudur-sudur sudah sedur-sudur semua saksikan di layar YouTube sedulur tentang postur tubuh dan bentukan dari sapi jantan ini dan ini adalah sapi jantan milik sodara ya, jadi bukan sapi kita disini kita akan kupas habis semuanya dari bentuk tubuh, perlakuan hingga harga jual ya jadi kita mulai dari awal untuk umur sapi ini kurang lebih sudah hampir 2 tahun ya dengan jenis sapi bali jadi yang bisa kita saksikan di layar YouTube memang kebetulan bentukannya ini agak kurus sedikit sedulur kenapa sapi ini bisa kurus? karena gini sudur-sudur rata-rata ataupun mayoritas peternak disini kan dengan sistem lepas di areal dan untuk sapi ini kebetulan kemarin waktu idul kurban dia menemani mas jemplik di rumah jadi sekitar 1 bulan sebelum idul kurban dia sudah ditarik di rumah jadi dia mengalami stres ya biasa itu ya sedulur karena biasa dilepas kemudian diikat dan kualitas rumput pun ataupun makan ya bisa dibilang kurang terjaga jadi menyebabkan sapi ini agak sedikit kurus tapi ini adalah masa transisi ya sedulur sebenarnya bagus sapi jantan ini diikat dibandingkan dilepas di areal kenapa? karena di areal dia sering cari apa namanya perempuan jadi inginnya gitu lah sedulur cari-cari gadis, cari-cari sapi indu-induan yang habis beranak gitu kan jadi dia tidak terfokus dengan cari makan tetapi dengan diikat dia postur tubuhnya sekarang kurus nanti dia akan memperbaiki ataupun postur tubuhnya juga akan ya gemuk sedulur cuma perlu waktu jadi saat-saat ini adalah masih masih transisi mungkin dia masih mengalami kestresan karena dia belum terbiasa dan untuk harga jual sedulur ini saya yang paling heran yang agak sedikit terheran-heran untuk kelas sapi bali ini dengan sapi-sapi bakalan ataupun ya bakalan jenis-jenis sapi limosin simental ataupun brahman ya ini terus terang di sapi bali ini kalah jadi saya tidak paham sedulur kalahnya di mana sedangkan kalau kita bicara anggaran daging ya itu masih besaran sapi bali misalnya kita bikin gini sapi bali harga 15 juta postur tubuhnya sekian dan sapi-sapi jenis limosin dengan harga 15 juta dapatnya posturnya sekian kalau kita bandingkan di postur tubuh itu kalah sedulur tapi di harga jual sesama harga 15 tapi kalah dibentukan jadi itulah kenapa yang bikin saya pribadi terheran-heran kenapa harga sapi bali ini selalu kalah dengan sapi blasteran ataupun sapi besar selamat menikmati